Kita beralih ke informasi selanjutnya, satu pelajar korban tewas akibat kecelakaan mobil ALF yang terguling di jurang di wilayah desa Mekar Buwana, Kecamatan Tegal Waru, Kabupaten Karawang pada Jumat 11 Februari sore telah dimakamkan. Korban bernama M. Raihan Putra berusia 17 tahun ini dimakamkan di TPU Sadamalun, Karawan yang tak jauh dari rumah duka. Sejumlah keluarga dan teman Raihan turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Jogetawi Raihan ikut menumpang mobil ALF yang mengangkut puluhan pelajar yang hendak mengikuti pelatihan alam. Terkait informasi soal pemakaman Raihan akan disampaikan oleh jurnalis wartakota Muhammad Azam. Halo Azam, selamat sore. Bisa dijelaskan bagaimana suasana pemakaman korban pelajar meninggal insiden mobil ALF masuk jurang ini? Ya, saya ingin mengangkut proses pemakaman dari korban M. Raihan Putra ini. Maka bukan pukul 8 pagi di TPU Sadamalun, Karawang. Lokasi pemakaman pun tidak terlalu jauh dari lokasi rumah duka. Yang memang kabar duka dari Muhammad Raihan Putra ini sudah terdengar sejak pukul 8 malam. Proses persemayaman atau jenazah datang ke rumah duka itu sejak malam. Namun baru dikuburkan tadi pagi pukul 8 pagi di TPU Sadamalun. Begitu tidak. Untuk suasana pemakaman sendiri memang dihadiri banyak sekali dari teman-teman tangganya, rumahnya maupun teman sekolahnya. Beberapa terlihat dari suasana pemakaman, orang tua korban atau orang tua almarhum tampak kekuasa menahan sangis ketika harus melihat terakhir kalinya sebelum dimakamkan. Ibu korban juga harus dipapah oleh sejumlah ketangga dan tenaga saudaranya ketika melihat prosesi pemakaman anaknya. Tak hanya itu, sejumlah teman korban juga terlihat menangis saat menyaksikan prosesi pemakaman almarhum M. Raihan Putra. Azam bisa dijelaskan seperti apa sosok almarhum M. Raihan semasa hidupnya? Dari hasil pancara bersama dengan orang tuanya, ayah dari almarhum menyebut bahwa almarhum merupakan sosok yang baik, menurut, dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Almarhum juga merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Almarhum, orang tua ayah dari almarhum itu sempat ada firasat dikarenakan sebelum berangkat, almarhum itu sempat ragu dan bingung apakah dia ingin berangkat atau tidak untuk melakukan kegiatan yang diadakan sekolahnya di daerah Tegalwaru. Seperti itu, Siska. Selain itu juga pengakuan dari sejumlah temannya, almarhum merupakan sosok yang beriang dan mudah bergaul seperti itu. Dan memang mereka juga tak menyangka atas kabar meninggalnya dari almarhum tersebut. Bahkan mereka lebih dominan mengetahui informasi meninggalnya almarhum dari media sosial. Seperti itu, Siska. Tadi terlihat dari layar kaca, Wakil Bupati Karawang juga ikut menghadiri pemakaman dari raihan. Lo apa saja yang disampaikannya di sana? Ya, betul. Siska, Wakil Bupati Karawang, Ayub Rekulullah, turut hadir dalam proses pemakaman almarhum peraihan. Dalam proses pemakaman itu, Wakil Bupati Karawang melasukkawannya terhadap keluarga korban, keluarga almarhum tersebut. Ya, Wakil Bupati Karawang juga berharap dan akan melakukan evaluasi bersama Dinas Perhubungan maupun Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Karawang terkait memang jalur atau trek di lokasi yang menjadi tempat kejadian itu terbilang curam dan menanjak. Nanti direncanakan pihak Dinas Perhubungan bersama Polres Karawang akan memasangkan rambu-rambu maupun melakukan supaya-upaya agar jadi perhatian bagi pengendara yang tidak melintasi jalur tersebut. Wakil Bupati Karawang juga sempat memberikan uang hadiah seperti itu kepada keluarga korban dan menarap agar keluarga korban tetap menabah dan segar setelah kepergian dari almarhum. Oke, baik. Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Wakil Bupati Karawang, Ayub Syaipullah. Sehingga jatuh ke bawah, nah ini intinya kemarin ayah pun berkoordinasi dengan Pak Kasapantas, nah ini kan sedang dikelidiki oleh pihak kores, nah tentunya kita masih belum tahu apa tindak lanjut dari pihak kores. Yang pertama ya mungkin ayah petas nama pribadi maupun pemerintah daerah ya itu bergerak sungkawa, karena kan ini merupakan salah satu anak-anak SMK yang memang mau hadir melakukan kegiatan-kegiatan di wilayah. Terus ya mudah-mudahan atas nama keluarga, ibaratnya hari ini ya sudah berdua mudah-mudahan selalu. Terkait kayak trek yang agak menanjak curam itu seperti apa nanti Pak evaluasi atau sebenarnya? Emang itu posisinya memang agak beda, mungkin nanti Pak Kasapantas kemarin sudah koordinasi dengan Kadisuk, mungkin nanti di situ ada sedikit rambu-rambu juga menyampaikan di situ, maksudnya agar hati-hati seperti itu, teringatan. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan kita pun masih ada, nanti rangka pihak Kasapantas dengan Kadisuk juga. Ada yang buat Pak, tiap-tiap sekolah Pak? Intinya hari ini ya kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan terhadap seluruh sekolah, tentunya kan hari ini sebetulnya sudah disampaikan bahwa sekolah saja sudah mulai ditatap muka, sudah mulai dibatasi, jadi mudah-mudahan bisa menahan diri, dan kalaupun memang ada kegiatan, tolong yang pertama itu betul-betul bisa dipastikan bahwa keamanannya, misalkan kalau misalkan untuk pergi ke tempat, tempatnya kira-kira seperti apa. Terus yang kedua, mobilitasnya juga, mobilnya misalkan, misalkan mobilnya armadainya, apakah ini memadai atau tidak? Ini tentunya jadi pembelajaran untuk kita semua, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi seperti ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!